Assalamualaikum, welcome back to my channel ala Nasa Putro Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik dan sehat ya Di videoku kali ini, aku mau share tutorial cara bikin origami kupu-kupu teman-teman Yang nanti kita aplikasikan juga sebagai hiasan pensil Kan jadi lebih cantik ya pensilnya nanti, ya kan? Persiapan dulu kertas origamnya ya teman-teman, ukuran 10x10 cm Satu lembar aja cukup kok Caranya seperti ini Dilipat jadi dua, jadi bentuk persegi panjang Pastikan ujungnya pas ya teman-teman Terus bawahnya disetrika, biar garis bantunya tegas Seperti ini ya, garis bantunya udah terbentuk tuh Tinggal yang atas kita taku ke bawah Seperti ini Dipasin ya Terus kita setrika lagi Yang bawah juga sama seperti itu Setelah jadi seperti ini Tinggal kita lipat lagi ke dalam Jadi bentuk persegi ya Seperti ini Sambil dipas-pasin ya teman-teman Setelah garis bantunya terbentuk Kita lipat lagi ke dalam Jadi kayak bentuk segitiga ya Di kedua sisinya ya teman-teman Kanan sama kiri Dan terbentuk segitiga seperti ini Tinggal kita buka lah Itu kan udah garis bantunya tuh Tanda silang sama mendatar ya Setelah itu yang garis mendatar itu Kita taku lagi keluar Seperti ini Terus kita satukan garis itu Nah tinggal ditekuk lah dia Seperti ini ya teman-teman Bentuknya Segitiga kayak ada kakinya ya Yang depan seperti itu Yang belakang seperti itu ya teman-teman Ada yang dilipatnya ke dalam tadi ya kan Nah yang itu seperti itu Itu yang belakangnya nanti ya Ini yang depannya Kita lipat lagi ke dalam Yang depan ini Nah seperti ini ya Sisi kanan Sisi kirinya juga sama Seperti itu Sudah seperti ini Tinggal yang belakang Nah itu kita tokok lagi juga Jadi kayak segitiga ya Sambil lipas-pasin lah ya teman-teman Kanan-kanan sama kirinya Garisnya tuh Biar agak-agak simetris Kalau kurang simetris Dibenarin lagi Nah kira-kira seperti ini ya Nah setelah itu Yang belakangnya itu Ditekuk ke dalam Seperti ini Ditekuk ke depan ya Seperti itulah Udah jadi seperti ini Kayak hati Tinggal yang bawah ini Dilipat ke atas Ini kan sepukai sepuluh tuh Lebih kecil ya Apa Kertasnya tuh yang paling kecil Jadi kalau menakut Sambil ditekan-tekan gitu loh Teman-teman Nah seperti ini Kalau masih kurang pas Disamain lagi Garis batasnya tuh Atasnya itu loh Nah tinggal dikatasin Kalau masih kurang Sudah seperti ini Ditekan-tekan ya teman-teman Bawahnya Biar set begitu loh Nah sudah seperti ini Ini tinggal dilipat Keluar lagi Ditarik keluar ya Seperti ini Sambil dirapi-rapihin lah ya Ini nampak belakangnya Nampak Atasnya tuh seperti ini Ini kita bentuk Kayak kepalanya ya Caranya seperti ini Tinggal dilipat lagi Ini kalau teman-teman Pakai kertas yang lebih besar Bisa lebih gampang Ini karena buat hiasan pensil Kan kecil ya Jadi aku pakai ukurannya 10x10 makanya Nah seperti ini kan Nah tinggal ditangkan-tangkan Seperti ini Ditekuk seperti ini Terus dibuka Sudah-mudian terbentuk ya Kubonya Sudah Terus tinggal Ke sisi yang baliknya Seperti itu Nah ini udah jadi Kupu-kupunya Gampang kan Cara bikinnya Origami kupu-kupu ini Lanjut lagi ya teman-teman Dari origami kupu-kupu tadi Bisa kita bikin pensil ya Seperti ini teman-teman Bahan-bahan yang dibutuhkan Pensil jelas ya Origami kupu-kupu yang tadi Kita bikin Sama kertas ukuran 5x10 cm Gunting sama double tip Nah kita bikin Konektornya dulu ya teman-teman Caranya seperti ini Kertas yang 5x10 tadi Kita bagi tiga Seperti ini Sebenarnya kita anggap Butuh sebanyak itu sih Cuma Biar lebih gampangnya Gitu kan Jadi Yang ukuran 10x10 tadi itu Dibagi jadi dua Seperti ini Kita cuma butuh Seperti 3 bagian Seperti ini ya teman-teman Setelah itu Kita kasih double tip Di ujungnya Setelah itu Kita Ngukurnya Pake pensil langsung Seperti ini Biar pas gitu ya Ukurannya Seperti ini Kalau dirasa sudah pas Tinggal Dilepas double tipnya Terus dipasangin Kan seperti ini Jadi bisa dilepas Bisa dipasang Nah terus itu Ujungnya Kita pasang double tip juga Habis itu Dipasang Kertas dekat lagi Untuk tutupnya Gitu ya Nah seperti ini Dipasang Kalau ada double tip cisa Ditempelin aja di bawahnya Biar makin kuat Gitu ya Tinggal Dirapihkan bentuknya Biar kayak lingkaran Begitu ya kan Sudah jadi ya teman-teman Konektornya Seperti ini Setelah itu Kita tinggal Nempel Origami kupu-kupunya Sama Pake double tip juga Kira-kira aja Teman-teman Ukurannya Dipasang Seperti ini kan Kalau masih Kepanjangan Tinggal Dikurangin Untuk panjangnya Nah sudah Seperti ini Tinggal Ditempel Ke si Konektor Tadi Seperti ini Teman-teman Nah sudah Sudah jadi Untuk hiasan Pensilnya Tinggal kita Pasang Seperti ini Sudah jadi Semua ya Teman-teman Untuk origami kupu-kupunya Aku bikin Agak Banyakan Jadi Si pensil Hias ini Bisa kita Pakai juga Untuk tutup Pensilnya Teman-teman Tinggal Dibalik aja Kan jadi Lebih aman ya Si pensil Nah seperti ini Kalau itu Origami Aku bikin Banyakan Ada yang motif juga Untuk referensi Teman-teman Gitu ya Ada juga Yang ku arsir Arsir hitam Begitu Untuk variasi Untuk referensi Teman-teman aja Bagusnya yang mana Kira-kira Gitu Terima kasih Sudah menonton Video tutorial Origamiku Teman-teman Semoga Video ku Bermanfaat ya Terima kasih Juga Untuk teman-teman Yang sudah support Channel ku Yang belum support Subscribe channel ku Yuk Nyalain lonceng Notifikasinya juga ya Biar selalu update Video terbaru Dari aku Di share juga Teman-teman Agar lebih banyak Teman-teman Yang belajar Origami Sampai jumpa Di video selanjutnya Teman-teman Dadah Wassalamualaikum Dari aku selamat menikmati